Ternyata pengalaman dari pekerjaan sebelumnya membuatnya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Pernah sekali ia ditegur oleh koleganya karena membiarkan orang terlantar yang kotor tidur di atas tempat tidurnya. Ia seperti mampu menembus ruang dan waktu. Halo teman-teman semua, welcome back to ROG, Rewet Orang Kudus edisi 3 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Martin de Pores, pelindung kerukunan antar-ras. Sebelum kita mulai, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santosanta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula di kota Lima, Peru pada abad ke-16. Hiduplah seorang bangsawan Spanyol bernama Juan de Pores. Ia lalu bertemu dengan seorang mantan budak mulato dari Panama yang bernama Ana Velasquez. Oh iya, mulato ini adalah sebutan untuk peranakan campuran Eropa dan Afrika ya. Mereka lalu menjalin hubungan asmara di luar nikah, sehingga lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Martin de Pores tanggal 9 November 1579. Martin mewarisi gen kulit hitam dari ibunya, sehingga ayahnya kecewa dan meninggalkan dirinya. Ibunya, serta saudarinya. Ia kemudian dibesarkan oleh ibunya sendiri dan harus menderita banyak hinaan dan cemooh orang-orang. Karena mereka adalah anak yang tidak sah dari seorang mulato. Namun menariknya adalah Martin justru terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan berdevusi kepada sengsara Tuhan. Ia juga berusaha untuk membantu perekonomian keluarganya dengan menjadi seorang asisten tukang cukur dan seorang ahli bedah. Di usia yang kelima belas, Martin memiliki panggilan untuk hidup membiara. Tapi dalam hatinya, ia merasa itu adalah hal yang mustahil guys. Karena memang zaman dulu, diskriminasi ras sangat kental. Akhirnya, dia memberanikan diri mendaftar di biara. Bukan sebagai seorang calon biarawan, tapi sebagai seorang pelayan di biara Rosario Dominican di Kota Lima. Pekerjaannya di dalam biara bisa dibilang sangat beragam. Ya, namanya juga pelayan ya. Tapi mostly dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah dan berat guys. Belum sampai di situ. Ternyata pengalaman dari pekerjaan sebelumnya membuatnya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Tentunya bukan pakai sulap atau sihir ya. Tapi dengan berdoa kepada Tuhan dan juga menggunakan pengetahuannya yang ia dapatkan saat ia bekerja sebelumnya. Pekerjaan-pekerjaan ini ia lakukan dengan sepenuh hati selama kurang lebih sembilan tahun pengabdian di biara. Para superior kemudian mempertimbangkan untuk menerima Martin sebagai anggota biara. Akhirnya ia menerima jubah biarawan Dominican mengucapkan kalau kekal dengan nama Bruder Martin de Porres, OP. Sebagai seorang Bruder, Martin justru semakin sering melakukan tindakan kasih terutama kepada kaum papa dengan mendirikan rumah yatim biatu, rumah sakit, dan juga lembaga pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Saking cintanya kepada mereka, ia bahkan melayani orang-orang terlantar di dalam kamarnya sendiri. Sampai-sampai superior biara agak terusik melihat tingkah langkahnya ini. Pernah sekali ia ditegur oleh koleganya karena membiarkan orang terlantar yang kotor tidur di atas tempat tidurnya. Ia lalu membalas, Belas kasihan lebih penting daripada kebersihan. Dengan sedikit sabun aku dapat membersihkan tempat tidurku. Tapi renungkanlah betapa banyak air mata yang harus aku kucurkan guna membasuh bersih jiwaku dari noda keacuhan terhadap sesama. Wah ini sih luar biasa banget ya guys. Tapi karyanya yang luar biasa di tengah masyarakat ini bukan berarti hidup doanya terlantar loh. Di siang hari ia melayani dan malamnya ia berdoa, bermeditasi, juga mati raga. Gak heran Martin dianugrahi penglihatan, ekstase, dan juga karunia biolokasi guys. Orang-orang yang mengenalnya sering melihatnya ada di rumah sakit untuk mendoakan dan menyembuhkan para pasien. Ruder Martin juga sering terlihat di luar negeri seperti di Meksiko hingga Jepang. Padahal ia tidak pernah keluar dari kota lima sama sekali guys. Ia seperti mampu menembus ruang dan waktu, bahkan membawa orang-orang yang bersamanya berpindah tempat dengan cepat tanpa mereka ketahui. Nah ada satu kisah menarik nih. Suatu hari Martin dan para novis dominikan sedang berpiknik. Ya namanya rekreasi. Kan terkadang lupa waktu ya. Kejadiannya juga sama. Mereka lupa waktu sampai mereka sadar udah jamnya untuk berdoa. Ruder Martin lalu meminta mereka berdoa dengan mata tertutup sambil mengatupkan kedua tangan mereka di dada. Yang mengejutkan adalah ketika mereka membuka mata, mereka ternyata sudah berdiri di halaman biara guys. Oh gila, keren ya. Perhatiannya ini bukan cuma ia tunjukkan kepada manusia, tapi juga kepada hewan-hewan di sekitarnya. Ia banyak merawat hewan liar yang sakit seperti anjing, kucing, bahkan tikus sekalipun. Ini merupakan bukti konkret kalau Martin memiliki cinta kasih yang luar biasa kepada segala ciptaan guys. Segenap karunia yang Tuhan berikan kepadanya gak membuat dirinya sombong. Sebaliknya, ia justru menyebut dirinya sendiri sebagai anjing mulato. Walau ia hanya seorang Bruder, tapi banyak orang memberi penghormatan yang tinggi kepadanya. Bahkan sampai memohon bimbingan rohani daripadanya. Bruder Martin kemudian menyelesaikan karyanya di dunia ini tanggal 3 November 1639 akibat sakit demam. Banyak umat menjulupinya Santo Sapu karena ia dengan senang hati melakukan kerja berat dan rendahan tanpa melewatkan sedikitpun waktunya untuk Tuhan. Bruder Martin kemudian dibiatifikasi oleh Paus Gregorius ke-16 tanggal 29 Oktober 1837 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes ke-23 tanggal 6 Mei 1962. Teman-teman, mungkin beberapa atau bahkan kita semua pernah merasakan hidup seperti Santo Martin yang didiskriminasi menjadi minoritas ataupun juga hidup miskin. Satu kata guys, bersyukur. Kenapa? Karena Santo Martin menggunakan cerminan masa lalunya sebagai pemacu agar dirinya tidak membiarkan orang-orang yang sedang ada di posisinya dahulu merasakan kesedihan dan keterburukan seperti yang dia alami. Guys, bila kita saat ini sedang ada dalam posisi tersebut, itu berarti Tuhan ingin meminjam diri kita sebagai alat kasihnya di masa depan. Agar suatu saat ketika kita sudah keluar dari situasi itu, kita bisa menolong orang-orang yang sedang dalam situasi yang pernah kita alami. Lagi pula, situasi buruk itu nggak selalunya buruk kok. Wah, gimana tuh maksudnya? Hmm, contohnya aja Santo Martin sebelum bekerja di biara, dia pernah bekerja keras pada seorang ahli bedah. Kemampuannya yang dia dapatkan ini kemudian berguna di kehidupan yang mendatang, sehingga ia terkenal sebagai orang yang mampu menyembuhkan. Padahal sekolah ilmu kesehatan aja nggak. Jadi pasti selalu ada hikmah yang bisa kita petik dari situasi-situasi itu, guys. So, yuk mari kita terus bersyukur atas segala situasi hidup yang kita alami saat ini. Oke guys, begitulah kisah hidup Santo Martin The Pores. Semoga bermanfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya. Adios!